Intro Halo semuanya, nama gue Syahram Pratama Dan selamat datang di Hashtag Ngereak Apa itu ngereak? Yaitu ngereak video sambil mengkritik dan saran Oke, di video kali ini gue gak ngereak anime crack lagi Bukannya gue bosen atau gue takut kena hujat dari haters Mainkan, gue nemuin satu channel namanya Rehan Slot Gue nemuin ini di beranda, di beranda grup Facebook, ya grup Facebook Youtube gitu ya Gue nemuin satu channel ini, gue kaget dong Ternyata di videonya dia itu 31 juta viewers gitu loh Dan subscribernya itu 90-an cuy Gue kalah banget gitu loh Oke, kita langsung aja ke videonya, ke Rehan Slot ini Ini gue liat ini namanya ding dong permulaan ini ya Yaudah kita langsung aja ke videonya dulu Maksudnya apa? Dia, apa dia bilang? Dia dalam bahaya, temanmu dalam bahaya Yang gue tanya adalah, dia opening videonya ini Ada seorang ini, yang baju biru ini tiba-tiba dateng gitu Dia lari gitu, terus ada yang baju merah ini Diem gitu loh, langsung dia tepuk gitu Tepuk pundaknya, apa namanya? Pundaknya ya bener Pundaknya yang baju biru ini Woy, temanmu dalam bahaya Apa yang dalam bahaya? Gue penasaran Oke, sip Wah, oke, sip Sip, oke Ganti scannya itu pake tangan gitu Kamera ya kan, kamera disorotin ya kan Terus ditutupin dengan tangan gitu Langsung dipos Oke, sip Keren, 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 keren Lu gak punya laptop apa gimana gitu Lu males edit apa gimana gitu Lu pentingin AdSense gitu Bangun, bangun Bangun, bangun Oke, ini ceritanya kayak penculikan gini ya Gue belum tau ini temanya apa Gue belum tau maksud dari cerita ini apa Maksud dari video ini apa Entah kenapa ini video bisa 30 jutaan viewers gitu loh Kaget gue Bisa gitu loh Itu kan yang baju merah Kita lihat dari video awal kan Video awal dia Yang baju merah ini Kas tau yang baju biru ini Bahwa temen-temennya si baju biru ini Dalam bahaya Terus dia lari gitu loh Gak jelas gitu loh Maksudnya apa Sumpah gue gak denger Gue gak denger ngomongan dia apa Gue dengernya suara air gitu Air Sungai Gue denger dia itu selamat datang Selamat datang apa Apa dia bilang selamat datang di Splating Speedtone Dan aktor-aktor ini Bocah semua Bocah semua Ini ngapain gitu loh Maksudnya apa Bukanya sangar tuh Lo liat ya Rambutnya itu kuning di depan Cuma ini siapa bocah-bocah ini Kok bisa jadi aktor gitu loh Dan saya akan mencari kalian satu-satu Oke ada tongkat Oke siap Oke siap Yang gue tanya ini maksudnya apa Tujuan dia apa Tujuan yang baju merah ini Maksudnya apa ini sih Gue bingung Dia tiba-tiba langsung di skip scan Terus dia mereka lari gitu Oke gue jelasin dikit Maksud ding dong ini Paling mereka ini ikutin Yang video ding dong ini Maksudnya adalah Yang petak umpet itu Yang hantu itu ya Yang dari Korea Lo tau lagu Ya lo pas tau lagu itu kan Pasti mereka terinspirasi sama disitu Cuma Selamat datang di ini-ini blablabla Terus dia ambil tongkat Selangkan umpet Apa maksudnya Sausnya kita diculik gitu Diculik Terus bangun gitu loh Bangun Bangun sendiri Kenapa kok di tempat seperti ini Gitu lah Ya kan Bangun 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 Disuruh bangun bangun Terus ketemu apa Bajo merah itu Oke siap Background Background soundnya itu Lo ngerekam Ada HP lagi di sebelah lo Kayaknya males edit banget Gini Sumpah Ini males edit banget loh Oke siap Oke Oke Lo liat gak Lo liat gak Lo bisa liat gak Mereka keluar bareng-bareng Ya kan Cuma Tiba-tiba ganti scan Tinggal unggungnya doang Soalnya kalau mau ganti scan Mereka itu tetap ada Mereka Kemana ke Kemana ke Yang unggungnya ini Kelurus Kok tiba-tiba Ilang Gitu Datang padamu Diskipku Datang padamu Diskipku Datang padamu Bingung gue Beksannya Itu-itu doang Gitu lah Maksudnya Malah saya edit banget Gitu lah Tiba-tiba Ilang disana Kaget gue Ilang anjing gue Emang bener sih Tujuan dia Mau ngumpet Cuma Ngumpetnya itu Rasanya Dia tetap disana Dia ngintip-ngintip gitu Tapi dia ilang Lu tadi lihat gak Dia mau tutup tangannya Cuma dia Lihat dulu Dia lihat temennya Dia bener-bener ngumpet Apa enggak Tangannya pengen Nyutupnya Cuma gak jadi gitu Terus tutup lagi Oke Pembunuhnya udah datang Oke Pembunuhnya udah datang Halo semuanya Lo berhatiin gak Lo berhatiin gak Dia senyum Dia juga senyum Yang baju ungu Yang baju ungu Senyum juga Ampun bang Tapi dia kayaknya Seneng banget Oke dia berdarah Dia pakai apa Darahnya itu Apakah darah asli Apa darah Sirup majan Gue mau bertanya Apa pembunuh ini Kok bisa cepet banget gitu Nemuin tamanan-tamanannya gitu loh Bisa ngebunuh Secepetnya itu loh Gak ngomong apa-apa gitu Ayo Kamu kemana Gitu loh Ngomong-ngomong gitu Pakai dialog gitu Tapi ini asal aja Ketemu Udah Gak ngomong dia Gak ngomong Sama sekali gitu loh Oke Gue Gue ingin bertanya lagi Dia gak ngeliat Yang sebelah situ Disit pasti ada orang lagi Itu ada orang Di sebelah jembat Apada terowongan itu Ada orang Satu Yang pakai baju kuning Ya Udah lu perhatiin kan Udah lu lihat videonya kan Pasti ada orang disitu Dia ngumpet gitu Soalnya dia kabur Tetap aja Jadi ngumpet gitu Bodoh amat Gak jelas Yang baju oran Diem aja gitu loh Pasrah banget gitu loh Gak kabur Dia gak kabur Dia gak kabur Dia gak ngelawan gitu loh Diem aja pasrah Begitu Dia nengok Begitu Halo Pasti ada mayat Di sebelah Bukit itu Dan sebelah Terowongan Harusnya diem disitu Kenapa langsung Hilang gitu loh Dan juga yang baju kuning Ini gak kabur Ada kesempatan gitu loh Bisa kabur Dari situ Dia diem aja Gitu loh Nah ini namanya Hide and Sexy Petak umpet Cuma bisa Kabur juga Kan ini pembunuh Bukan orang biasa Ya kan Lu berhatiin dah Yang baju biru ini Dorong Baju merah Terus Yang belakang Kamera ini Ketawa-ketawa gitu loh Apa maksudnya Cuma Fail banget Ini cerita Sumpah Background soundnya Dijedain Ayo Background soundnya Dijedain Yang baju kuning Itu masih hidup Yang baju kuning Itu masih hidup Masih bisa bertahan hidup Langsung Mencoba kabur Aduh Gak jelas lagi Di video Denger Dengar tidak Sudah Sudah Ini gue denger Kayaknya sudah nih Yang kata sudah nih Kayaknya cewek apa cowok Gue bingung Apakah buat suara bocil Yang seperti suara cewek Apa gimana Dengan gampangnya Dia bisa ngebunuh Pembunuhnya Gue tak Langsung mati Orangnya Kaget gue Oke ada satu lagi Dari channel yang sama Ini adalah Ngonisapa Ngonisapa ini apa maksudnya Ngonisapa 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 Apa maksudnya Ngonisapa Dia ngomong gini Silahkan duduk Silahkan duduk Oke Udah duduk ya Kan mereka bertiga Ngonisapa Langsung buat backzone Apa maksudnya Oke terima kasih Untuk menonton video ini Jangan lupa subscribe Makanya gak usah Gak usah promosi dia Dia udah Subscribernya udah banyak banget Gue bingung Apa nih channel Maksudnya apa Gitu loh Maksud dari channel Itu apa Tujuannya apa Apakah dia cuma Nyari adsense nya doang Nyari adsense Biar dapet duit Gitu loh Dengan cepat Gitu loh Apa gimana Gitu loh Karena videonya itu Udah gak jelas Ceritanya gak nyambung Scannya gak nyambung Gapan cerita Simnosisnya kemana Maksud dan tujuannya apa Maknanya apa Gak ada disitu Ada yang Gue yang kepikirkan Dari channel ini Mungkin yang pertama Yang pertama adalah Dia beli subscriber Atau viewers Ya kan Kayaknya Gue gak tau ya Gue gak tau Apakah dia Benar-benar murni Viewersnya Dan subscribernya Apa dia Cuma beli doang Yang kedua adalah Nge-hack Ya sama aja Kayak pertama Nge-hack Akun youtube kita Maksudnya apa Ya maksudnya adalah Walaupun kita gak Subscribe dia Kita gak tau Maksud channelnya Channelnya apa Maksud kontennya Apa aja Tapi kita Itu udah subscribe dia Padahal kita gak Subscribe dia Gitu loh Gue juga bingung Sama Ini channel Gue baru masuk Ke videonya Tiba-tiba videonya Gue udah di tengah-tengah Udah di tengah-tengah Kayak gue udah Pernah nonton nih video Padahal gue gak nonton Bingung kan Gue juga bingung Like, dislike Terserah kalian Yang penting subscribe gue Dan sampai jumpa Di video berikutnya Oh, rambutku terlihat